assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita bro zain variasi ya bro ya semoga semuanya selalu diberi kesehatan kemudahan kelancaran dan rezeki yang barukah amin ya D2 laser oke dan D2 laser ini kali ini kita bahasnya itu pemasangan inspirasi pemasangan di vario 150 dan kita nanti vario 150 nya akan kita review juga karena ada pemasangan alis ya oke langsung aja kita simak cahayanya jika agan memakai D2 laser itu dua paket bagaimana hasil cahayanya jika agan memakai dua paket ya sangat bagus dan rekomen untuk agan untuk memasang D2 laser ini karena D2 laser ini sangat membantu bagi agan untuk dicuaca hujan saat ini dan di motor-motor sekarang juga itu lampu utama sekarang udah pakai LED dan warna putih ya jadi pas saat hujan lampu utama motor sekarang itu kurang ya karena cahayanya itu warna putih maka solusinya pakai lampu tambahan yang ada warna kuningnya ini ya bro ya oke nanti kita akan juga lihat pas waktu jalan basah untuk D2 laser ini seberapa terang ya bro ya langsung aja kita simak cahayanya bro oke kita akan test cahayanya jika agar agan memasang dua lampu duromoto tipe M1 ini ya kita akan tes nyalanya seperti ini bro jika agan memasang dua lampu jadi sisi kini sama disini udah cukup terang sekali dan lebar ya seperti ini jika agan memasang dua lampu cahayanya kanan kiri menjadi lebih lebar lagi udah cukup membantu ya bro ya sangat keren dan rekomen selamat menikmati 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 yang tepat di vario 150 yang terbaru posisinya itu dimana agar posisinya itu bisa bagus untuk menerangi dalam perjalanan jadi posisinya itu di bawah lampu utama bro jadi nanti akan posisi di bawah begini jadi cukup bagus sekali untuk membantu perjalanan saat hujan ataupun kabut ini aja putihnya cukup tebal hujan pun kelihatan walaupun gak kuning ya putih aja udah kelihatan apalagi akan bisa nyalakan warna kuningnya untuk membantu saat hujan tempat kabut langsung aja kita simak untuk pemasangan posisi di vario 150 bro oke bro ini vario 150 yang terbaru ya kita akan review modifikasi lampu apa yang terpasang di vario 150 ini jadi vario 150 ini permintaannya senjanya alis ini diganti biru dan ini dikasih demon yang merah dikasih demon yang merah yang grade A ya dan ini kalau desain dia running dia running dan yang di atas ini itu diganti dengan T10 yang strobo ya jadi ini senjanya itu pakai T10 yang strobo itu kedip terus ya bro ya jadi ini enggak udah nggak berfungsi sebagai sen tapi sebagai senja dan sennya itu cuman di running disini bro cuman running disini dan penambahan yang bawah itu pakai ini di dua laser ya karena ini udah musim hujan udah musim hujan dan lampu utamanya kan udah pakai putih ya jadi saat musim hujan kita pakai yang di luar dua laser ini ini dia warna kuning ya untuk membantu perjalanan kita saat hujan ataupun kabut bro untuk duduan sendiri dia ikut ini ya untuk duduan lampu ini ini ikut sekok ini ya nah disini dia di atas ini kalau di bawah ini masih gerak ini ada gerakan disini kalau T ikut T ini dia nggak gerak bro dan jangan lupa platnya itu cukup tebal ya agar ini nggak goyang-goyang ini cukup kuat jadi tebal ya di latar L sini aja seperti ini dan ini pakai dua paket jadi sangat terang bro seperti ini kalau agar ingin memasang di vario 150 untuk led laser di dua ya pemasangan di bawah nggak bikin silo untuk pengendara depannya dan ini alisnya udah diganti ya pakaian grade B tapi saat di kontak dia ada belkomleknya dan demonnya ini pakai yang grade A jadi sangat merah sekali untuk demonnya karena ini yang pakai yang bagus bro yang di atas sana itu ada lampu dim ya pakai awal dua mata cukup kecil di atas yang bawah untuk penerangan tambahan pakai D2 laser seperti ini semoga menginspirasi bagi agar yang punya vario 150 ingin diminifikasi lampunya ya dan ini ada penambahan najatnya juga ya penambahan najatnya itu nggak pakai saklar dia ada modul tambahan modulnya seperti ini nah seperti itu modulnya untuk penggunaan seperti ini bro kalau ini saklar tambahan untuk lampu dimnya ya bro ya seperti ini nah seperti itu yang ini D2 lasernya yang bawah warna kuning nah itu bawah ya sangat membantu sekali ya sangat ducun ya sangat terang sekali dan ini disini saklar lampu utamanya ya kita terus ini nah lampu utama seperti itu kayaknya D2 laser seperti ini nah cukup membantu ya sangat terang sekali ya dan untuk hajatnya kita pakainya masih standar ini cukup kanan ke kiri dia akan jadi hajat oh jadi ke kanan dulu baru kiri ini bro nah jadi hajat ya untuk matikan tinggal pencet aja nah untuk hajat tombol dua kali sini baru kesini dia hajat bagus ya bro ya dan kalau agan nggak ingin ribet lagi nggak ingin banyak saklar lagi bro itu pakai hodol domino yang udah variasi itu ada beamnya dan ada tombol hajat disini seperti ini bro nah ini PNB juga ya nah seperti ini ini ada pas beamnya ya ada pas beamnya dan ini untuk hajat nah ada fitur hajatnya sendiri ya jadi cukup keren bro dan udah pente nah seperti ini untuk vario 150 ini jadi kita akan lihat alisnya saat di hajat ya saat di hajat kita akan lihat test bro seperti itu jadi bisa bareng seperti itu ya oke sekian dulu video dari kami semoga menginspirasi bagi agan yang ingin memodifikasi vario 150 nya oke terima kasih semoga bermanfaat bro oke terima kasih semoga bermanfaat bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati